Intro Terlalu sering, seperti Sarah, kita menunda janji Tuhan. Kita menunda belas kasihnya karena cara berpikir kita yang terbatas. Keadaan hati kita tidak benar. Kita penuh dengan kebimbangan dan ketidakpercayaan. Tragedinya adalah, jika kita tidak mengubah cara berpikir kita, kita dapat menjalani seluruh masa kehidupan dengan kehilangan hal-hal besar yang Tuhan simpan bagi kita. Saudara, tolong berhenti membatasi Tuhan dengan cara berpikir Anda yang sempit. Belajarlah melihat, jagalah bayangan yang Anda ingin jadikan di depan Anda. Anda akan menjadi apa yang Anda percayai. Mungkin Tuhan telah memberitahukan Anda sesuatu dan dalam dunia alami, tampaknya itu sepenuhnya tidak mungkin. Saat Anda melihat keadaan Anda, tepat seperti Sarah melihat tubuh jasmaninya, Anda tergoda untuk berpikir, Tuhan, aku tidak melihat bagaimana Engkau akan mengenapi hal ini. Aku tidak melihat bagaimana Aku dapat disembuhkan. Aku tidak melihat bagaimana Engkau dapat memberkati hidupku. Berhentilah memusatkan perhatian pada apa yang Anda tidak dapat lakukan. Dan mulailah memusatkan perhatian pada apa yang Tuhan dapat lakukan. Alkitab berkata, Segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Biarkanlah benih itu berakar dalam diri Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Tuhan akan mewujudkannya. Itu adalah tanggung jawabnya. Itu bukan tugas Anda. Tugas Anda adalah hidup dengan iman dan pengharapan. Serahkanlah keadaan kepada Tuhan dan percayalah kepadanya untuk menanganinya. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Alkitab berkata, Jalan-jalan Tuhan bukan jalan-jalan kita. Semuanya lebih tinggi dan lebih baik dibanding jalan-jalan kita. Tuhan dapat melakukan apa yang manusia biasa, Tidak dapat atau tidak mau lakukan. Ia tidak terbatas pada hukum-hukum alam. Dan jika Anda mau membiarkan benih itu berakar, Supaya dapat bertumbuh, Menaruh kepercayaan dan keyakinan Anda dalam Tuhan, Tuhan tentunya akan menggenapinya. Jika Anda dapat melihat yang tidak tampak, Tuhan akan melakukan yang mustahil. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.